Intro Pertama, I'm a big fan of horror movie And I'm the observer of it Aku suka banget Melihat film-film horror Dan aku tuh suka Observasi film-film horror dari luar Dari Jepang, dari Thailand, dari Indonesia Jadi memang this is what I want For a long time gitu, emang aku pengen main film horror Cuma aku gak Gampang bilang iya Karena banyak film horror Indonesia Yang gak ketemu sama kriteria Aku gitu, cuma pas Lihat ceritanya Danur Dan pas tau aku memerankan tokoh Yang memang ada aslinya Dan pas aku tau sutradaranya Adalah Awi Suryadi Which is Om Awi adalah Such a perfectionist man Dan film-film dia Semuanya itu taste-nya Hollywood banget Aku langsung bilang Yes, aku pengen main di film Danur Aku mau banget Dan aku malah bersyukur banget MD udah memilih aku untuk menjadi lead di film Danur gitu Dan pas aku shooting Danur Aku makin semangat lagi Karena aku melihat cara kerja Om Awi Suryadi itu sangat luar biasa Saking luar biasanya Om Awi Suryadi bahkan dilirik sama Reporter luar Karena reporter luar itu melihat trailer Danur Dan bahkan reporter luar itu Mau wawancarai Om Awi Dan akhirnya Mau wawancarai aku Soal film Danur gitu Karena mereka melihat film Danur ini Mempunyai taste Hollywood Dan mereka tertarik banget Sama film Danur gitu Jadi aku bersyukur banget Aku bisa dapet film horror yang bagus banget Bahkan dilirik sama website-website luar Jadi kemarin Danur itu udah Sempet masuk di website Mexico Perancis Itali Jerman Dan Amerika Dan Inggris Jadi 6 negara Yang udah melirik film Danur Dan aku bersyukur banget Ya aku bersyukur sih Semua film yang aku pilih itu Film yang berkualitas gitu Bukan film yang sekedar Komersil dan nyari penonton aja Karena aku gak mau Dapet film yang sekedar komersil Terus cuma nyari penonton Tapi gak ada kualitasnya Aku juga pengen Film yang bisa aku banggain Yang bisa masuk festival Yang bisa dilirik sama luar gitu Jadi ya aku bersyukur banget Semua film-film aku Yang masuk di dalam kriteria aku gitu Bangga banget gitu bangga banget Bahkan kemarin pas reporternya Menghubungi aku untuk wawancara Aku yang kayak Kayak kaget banget Diwawancara sama website luar gitu kan Yang which is Ngomongnya pun Bukan pake bahasa Indonesia lagi gitu Aku udah ngerasa kayak Oh my god Diwawancarai sama orang luar Tapi mengenai film yang Film Indonesia gitu Jadi ya Bangga banget Film Indonesia bisa dilirik sama orang sana gitu Film Indonesia